Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya D.V. pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta, dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas pikiran adalah benih. Pemirsa, segala sesuatu di alam semesta, segalanya beroperasi di bawah hukum universal. Tidak ada sesuatu yang keluar atau sesuatu selalu dalam koridor hukum universal, bahkan untuk yang tampaknya seperti keajaiban sekalipun, beroperasi di bawah hukum universal. Jadi, ada hukum universal yang mana itu hukum untuk keseluruhan, kemudian ada hukum fisik, dan ada hukum spiritual. Hukum spiritual bagi beberapa orang tampaknya berada di luar jangkauan, tak dapat disentuh. Tetapi fisika kuantum mungkin bisa sedikit menjelaskan, dan ada hubungannya dengan hukum spiritual ini, tentang sifat-sifat dari hukum spiritual. Walaupun masih ada pro-kontra dari sudut pandang fisika kuantum itu sendiri, mungkin ada masa di mana orang-orang mulai bisa memahami hukum spiritual ini lebih baik. Ajaran kuno beberapa abad yang lalu, beberapa mulai bisa dijelaskan secara ilmiah, walaupun belum semua, dan ini butuh waktu sekitar 40-50 tahun kemudian untuk dipahami sebagai fakta ilmiah. Salah satunya adalah warna adalah getaran atau bervibrasi. Padahal salah satu ajaran kuno, orang-orang yang mempelajari metafisika dulu sudah mengetahui bahwa kombinasi dari beberapa warna bisa menghasilkan vibrasi yang berbeda. Seiring dengan memperluas wawasan dan pengetahuan, maka kita mulai memahami bahwa spiritual di dalam fisik dan fisik di dalam spiritual. Hukum-hukum ini tidak saling bertentangan. Mereka hanya hukum yang berbeda di tingkat realitas yang berbeda. Kita memiliki kekuatan yang tidak nampak di alam semesta, dan manusia menamainya dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya dengan kekuatan hidup, kekuatan Tuhan, roh, perana, dan lain-lain. Kekuatan yang tidak nampak ini meresapi segala aspek di alam semesta ini. Dan kekuatan yang tidak nampak ini mengizinkan Anda melalui proses di pikiran Anda, dan bagaimana Anda berpikir untuk mewujudkan tujuan dan impian Anda, apapun itu, di setiap aspek kehidupan Anda. Semua ini berdasarkan pengetahuan kuno, kebijaksanaan kuno. Organisasi yang mengajarkan misteri atau mistikar ini bisa menelusuri kembali apa yang menjadi ajaran utama yang sudah tersedia berabad-abad. Seperti di atas, begitu pula di bawah. Seperti di dalam, begitu pula di luar. Apa yang Anda pikirkan di atas, terhubung dengan alam semesta, dan mewujud ke dunia fisik di bawah, dan kehidupan Anda. Dan beberapa mewujud seperti suatu keajaiban bagi Anda. Jika Anda mendambakan sesuatu di hati Anda, saat Anda membawa sesuatu di dalam hati Anda, dan Anda percaya dengan sepenuh hati Anda, Anda yakin dengan sepenuh hati Anda, tidak peduli bagaimana dunia berkata kepada Anda, atau apa yang orang lain katakan, Anda percaya di dalam hati Anda, dan Anda pikirkan di pikiran Anda, dunia dalam itu perlu mewujud ke dunia fisik, ke dunia luar. Maka keajaiban pun terjadi melalui ini. Karena banyak orang-orang yang mengatakan, teman-teman Anda juga, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi, seperti halnya orang-orang yang berdoa, kemudian tidak mendapatkan jawaban doa sesuai keinginannya, mereka mulai skeptis dan mulai menjadi tidak percaya. Karena kalau Anda berharap ini terjadi sesuai ilmu pasti, yakni satu ditambah satu pasti sama dengan dua, maka sudah pasti law of attraction masuk dalam ilmu pasti yang terukur hasilnya dan pasti untuk semua orang. Berbeda dengan hukum fisik seperti gravitasi maupun hukum mekanik lainnya, semua orang akan mengalami dan hasilnya sama. Beberapa orang secara keliru mengartikan law of attraction seperti itu. Menginginkan itu otomatis bekerja untuk semua orang, mau dia percaya atau tidak percaya hasilnya pasti sama. Padahal mereka lupa, Ini ada kaitannya dengan hukum spiritual. Saya selalu bilang, perjalanan kita memahami law of attraction akan seiring dengan perjalanan spiritual Anda. Jadi tolong, law of attraction jangan dilihat sebagai perangkat alat teknis yang mekanis. Law of attraction adalah pandangan hidup, way of life. Pemirsa, prinsip ini berlaku bagi hukum vibrasi yang bekerja setiap waktu sebenarnya dan ini prinsip yang sederhana. Begitu sederhananya, sehingga banyak orang yang mengabaikannya. Tapi tahukah Anda bahwa ini sesuatu yang sederhana yang membawa Anda kepada hasil yang sepadan. Padahal orang-orang sukses yang sungguh-sungguh sukses selalu menerapkan hal sederhana setiap hari, dilakukan terus-menerus setiap hari sepanjang hidupnya untuk membangun kesuksesannya. Dalam kesederhanaan ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan keajaiban dalam kehidupan Anda. Saya tidak bicara 20 tahun atau 50 tahun dari sekarang. Saya bicara tentang saat ini. Tentu saja segala sesuatu bergantung pada waktu ilahi. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa alam semesta punya waktu sendiri dan kita tinggal dalam gerangka waktu kita sendiri. Tolong ini dipahami. Anda sudah menciptakan itu dalam pikiran Anda. Anda sudah merasakannya dengan hati Anda sehingga itu perlu mewujud ke dunia fisik. Berikut adalah prinsip. Salah satu contohnya adalah hukum menabur dan menemui. Pertama Anda perlu menabur benih. Tidak ada penuaian atau panen. Tidak merima jika Anda tidak menabur terlebih dahulu. Tidak perlu meyakinkan orang yang meragukan law of attraction karena meminta bukti-bukti di awal untuk menjadi percaya. Padahal itulah Anda tidak akan melihat bukti jika Anda tidak percaya atau meyakini terlebih dahulu. Dengan kata lain, Anda perlu menaruh benih di tanah dan percaya itu akan tumbuh. Jika Anda tidak percaya dan ambil tindakan selaras dengan kepercayaan, maka Anda tidak akan menerima apapun. Oleh karenanya, orang ragu akan bertambah ragu dan orang yang menerima karena percaya akan terus menerima dari semesta di sepanjang hidupnya. Hukum tabur tuai sebagai dasar kita untuk menetapkan hal spesifik di pikiran kita. Benih yang spesifik. Jika Anda mengharapkan buah semangka, sebaiknya jangan menabur benih apel. Sebaiknya menabur benih yang tepat. Apakah benih yang tepat buat Anda? Jika Anda berniat untuk meningkatkan suatu hubungan, tidak mungkin Anda menabur benih ketidakpercayaan, kecemburuan, kemarahan, sakit hati, perselisian, dan kepahitan. Benih yang Anda tabur hari ini akan menyediakan hasil yang akan dipanen suatu hari nanti. Pikiran Anda adalah benih tersebut. Ingat, pikiran Anda adalah benih. Pikiran-pikiran yang Anda pikirkan akan menyebar jatuh seperti ke tanah di batin Anda dan menumbuhkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan yang tidak Anda inginkan. Mungkin yang tumbuh hal lain, padahal Anda tidak mengendaki itu. Betul? Mengelola pikiran adalah hal yang penting karena itu akan menjadi benih untuk sesuatu yang akan datang kemudian. Pikiran-pikiran itu seperti pintu masuk, energi mengalir ke arah di mana perhatian diberikan. Pikiran seperti mengirimkan energi, energi universal ke mana perhatian Anda tertuju. Jika Anda memiliki pikiran-pikiran negatif, maka kesanalah energi bergerak. Jika Anda memiliki pikiran-pikiran positif, maka kesanalah juga energi bergerak. Jika Anda memiliki pikiran-pikiran kaya, berkelimpahan, dan cinta, kesanalah energi bergerak. Energi mengalir ke mana perhatian tertuju. Apa yang bisa memberikan perhatian pada apapun adalah pikiran Anda. Pikiran bisa mengangkat Anda, membuat Anda berdaya, dan juga sebaliknya. Dengan pikiran Anda bisa mulai merencanakan, menebar benih cinta, keluarga yang mencintai Anda, orang-orang yang mencintai Anda, Anda bisa memiliki hubungan yang positif. Contohnya tentang kesehatan, Anda menapur benih tentang sehat, kemudian mulai berpikir hanya sehat bukan sakit. Kemudian kelilingi diri Anda dengan hal-hal terkait kesehatan, dan berbicara tentang hal-hal yang membuat sehat. Berkelimpahan juga begitu, dengan pikiran Anda menapur. Benih kelimpahan, berpikir tentang kelimpahan bukan kekurangan, kelilingi dengan hal-hal yang membuat diri Anda bersyukur, dan berkelimpahan, berbicara tentang kelimpahan, dan seterusnya. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh ya, silakan posting pertanyaan di komen channel ini, sekiranya ada hal yang kurang jelas dari pemaparan saya ini, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda satu persatu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-20 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.